Intro Saat Pol PP bersama anggota kepolisian dan TNI Koramil kembali menertibkan para pedagang kaki lima di Pasar Gambir, Desa Bandar Khalifah, kecamatan Percut Seytuan Deliserdang, Sumatera Utara. Penertiban ini berlangsung ricuh di mana para pedagang nyaris adu jotos dengan petugas. Puluhan pedagang kaki lima ini menolak untuk ditertibkan oleh petugas lantaran mereka mengaku telah membayar untuk sewa lapak setiap harinya kepada oknum kecamatan. Meski menolak, penertiban terus dilakukan di sepanjang jalan Pasar Gambir. Para petugas gabungan membongkar paksa lapak para pedagang yang berada di atas derai nase yang mengganggu arus lalu lintas dan kenyaman masyarakat. Setelah dilakukan pembongkaran, untuk selanjutnya lapak para pedagang tersebut diangkut menggunakan truk yang telah disiapkan oleh petugas dinas kebersihan. Camat Percut Seituan Hairul Asman Harahap mengatakan penertiban ini dilakukan karena pedagang kaki lima ini telah melanggar peraturan daerah serta telah mengganggu ketertiban umum dengan membuat kemacetan lalu lintas yang sudah meresahkan masyarakat. Ya, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar ketertiban dan mengganggu ketertiban umum masyarakat. Jadi kita bersama musbika dan juga tim terpadu dari BPD, Satpol, kemudian di Sub, juga dari Dinas Pasar, juga dari pemerintah kecamatan, desa, jajaran semuanya. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.